Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variable bersama Ibu Weni Meliana Di setiap daerah pasti memiliki kerajinan khas daerah masing-masing Di sebuah kota yaitu Mertapura, Kalimantan Selatan itu terdapat khas daerah Ada gelang, kalung yang terbuat dari manik-manik Nah sekarang kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variable Yang soalnya sering dianggap soal rutin Namun bisa kita jadikan menjadi soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi Rahma, Yanti, dan Sita belanja oleh-oleh kerajinan khas daerah di salah satu toko Rahma membeli 2 gelang manik, 1 kalung manik, dan 4 cincin seharga Rp112.000 Yanti membeli 2 kalung manik, dan 1 cincin seharga Rp58.000 Sita membeli 3 gelang manik, dan 2 cincin seharga Rp79.000 Manakah harga yang paling mahal di antara kalung manik, gelang, manik, dan cincin Dengan uang Rp450.000 Maka Anda bisa membeli 10 gelang manik, 10 kalung manik, dan 5 cincin di toko tersebut Menurut kalian, benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasannya Nah, untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan nilai 3 variable Yang pertama, kita buat model matematika Lalu yang kedua, kita menyelesaikan model matematika Yang ketiga, kita membuat kesimpulan Langkah 1, membuat model matematika Maka kita misalkan X adalah harga 1 gelang manik Y adalah harga 1 kalung manik Dan Z adalah harga 1 cincin Nah, Rahma membeli 2 gelang manik 1 kalung manik, dan 4 cincin Seharga Rp112.000 Berarti, 2X ditambah Y ditambah 4Z Itu sama dengan Rp112.000 Yanti membeli 2 kalung manik dan 1 cincin Seharga Rp58.000 Berarti, 2Y ditambah Z Sama dengan Rp58.000 Sita membeli 3 gelang manik dan 2 cincin Seharga Rp79.000 Berarti, 3X ditambah 2Z Sama dengan Rp79.000 Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 Diperoleh sistem persamaan nilai 3 variable Jadi, ini persamaan 1 2X plus Y plus 4Z sama dengan Rp112.000 2Y plus Z sama dengan Rp58.000 3X plus 2Z sama dengan Rp79.000 Itu persamaan 3 Nah, langkah kedua kita menyelesaikan SPL TV Di sini diambil cara yang pertama dieliminasi Kita bisa menggunakan bermacam-macam cara Sekarang, salah satu cara dieliminasi Y Dari persamaan 1 dan 2 Di sini Y Koefisiennya 1 Di sini 2 Berarti, untuk mengeliminasi kita harus menyamakan Maka, Y kita kalikan dengan 2 Sedangkan ini tetap dikali 1 Nah, 2X dikali 2 berarti 4X Y dikali 2 berarti pluskan 2Y 4Z dikali 2 berarti 8Z 112 dikali 2 itu Rp224.000 2Y tambah Z sama dengan Rp58.000 Berarti dikali 1 berarti tetap 2Y tambah Z sama dengan Rp58.000 Karena 2Y-nya sudah sama Berarti kita tinggal Karena tanda sama Berarti tinggal dikurangkan Supaya habis Berarti kan 2Y nanti dikurang 2Y 0 Tidak usah ditulis Nah, di sini ada 4X Berarti tulis 4X 8Z dikurang Z itu sama dengan 7Z 224.000 dikurang Rp58.000 Berarti Rp166.000 Nah, ini dianggap persamaan 4 Lalu kita eliminasi X dari persamaan 3 dan 4 3X tambah 2Z sama dengan Rp79.000 4X tambah 7Z sama dengan Rp166.000 Karena kita mau mengeliminasi X Berarti kita harus mengalihkan Supaya hasilnya sama Karena di sini kan 3X Di sini 4X Berarti 3 dan 4 tidak sama Berarti 3 ini dikali 4 Nah, 4 ini dikali dengan 3 Supaya hasilnya nanti X-nya sama Jadi, 3X kali 4 12X 2Z dikali 4 Itu 8Z 79.000 dikali 4 316.000 Nah, 4X dikali 3 Berarti 12X 7Z dikali 3 21Z 166.000 kali 3 498.000 Dikurang Karena tandanya sama nih 12X Berarti dikurang 12X 0 Tidak usah ditulis Nah, 8Z dikurang 21Z Berarti negatif 13Z Itu sama dengan 316.000 dikurang 498.000 Hasilnya negatif 182.000 Berarti Z itu sama dengan Negatif 182.000 Dibagi dengan negatif 13 Hasilnya 14.000 Nah, kita sudah ketemu nilai Z 14.000 Maka boleh memilih cara substitusi Nah, substitusikan Z Sama dengan 40.000 Kedalam persamaan 3 Berarti 3X Tambah 2Z Sama dengan 79.000 3X Tambah 2 Kali 14.000 Karena Z-nya kita Rubah tadi Menjadi 14.000 Sama dengan 79.000 3X Tambah 28.000 Sama dengan 79.000 Berarti 3X Sama dengan 79.000 Dikurang 28.000 Berarti 3X Sama dengan 51.000 Nah, X Sama dengan 51.000 Dibagi 3 Hasilnya 17.000 Kita substitusikan Z Sama dengan 14.000 Kedalam persamaan 2 2Y Tambah Z Sama dengan 58.000 Berarti 2Y Ditambah 14.000 Sama dengan 58.000 2Y Sama dengan 58.000 Dikurang 14.000 Berarti 2Y Sama dengan 44.000 Y Sama dengan 44.000 Dibagi 2 Berarti Y Sama dengan 22.000 Nah, sudah ketemu Nilai X, Y, dan Z Kita disuruh Mengambil Kesimpulan Atau membuat kesimpulan Harga 1 gelang manik 17.000 Harga 1 kalung manik 22.000 Dan harga 1 cincin 14.000 Nah, dimana Dari sini disuruh Memilih harga yang Paling mahal Berarti harga yang Paling mahal Adalah Kalung manik Nah, ini Seolah terlihat Biasa Tapi mengajak Siswa Untuk berpikir Jadi tidak Tidak sekedar Menghitung Berapa harga 1 gelang Berarti dia harus Mengetahui Mana sih Harga yang Paling mahal Sekarang yang Kedua Dengan uang Rp450.000 Maka Ana bisa Membeli 10 gelang manik 10 kalung manik Dan 5 cincin Di toko tersebut Menurut kalian Benarkah Pernyataan tersebut Berikan alasannya Nah, berarti Siswa diminta Untuk menghitung dulu 10 gelang manik 10 kalung manik Dan 5 cincin Berarti 10 dikali Rp17.000 Ditambah 10 kali Rp22.000 Ditambah 5 kali Rp14.000 Nah, Rp170.000 Ditambah Rp220.000 Ditambah Rp70.000 Hasilnya Rp460.000 Nah, jadi Dengan uang Rp450.000 Ternyata Ana tidak bisa Membeli 10 gelang manik 10 kalung manik Dan 5 cincin Karena uangnya Kurang Rp10.000 Nah, dari sini kan Siswa diajak Untuk Menganalisa Jawaban ini Terus Memberikan Alasannya Jadi, tidak Sekedar Menentukan Misalnya Berapa harga 10 gelang manik Seperti itu Jadi, ada Analisanya Dengan uang Rp450.000 Apakah cukup Atau Tidak Itu maksudnya Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Teruslah belajar Dan tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh